Ibu, apakah Biketron Alpha mampu untuk melakukan defense kali ini? Tapi lihat, ini biternya udah mulai dicoleh. Star Wars dan Biketron Alpha ini telah dikeluarkan. Para pembedahan di P-Force Legend bakal fokus menuju ke arah depan sana. Dan lihat, di sini Meteor Shower. Masih coba untuk menahan seorang Bapak Luton Hormat. Tapi bukan hanya itu aja. Di arah Midland, Super Mini telah bergerak menuju ke arah Turez dari tim Biketron Alpha. Yap, yap, yap. Estesnya pun masih standby untuk memberikan seluruh hilingannya. Sementara itu pertempuran udah mulai akan pecah, sakit banget. Tuh depan Memori ya, sebuah kenangan buruk diberikan. Super Mini di arah bottom lane, fokus ke arah Turez-nya. Ada Lumineer di depan sana. Bahkan para pemain dari tim B-Force Legend, kliri Minion dengan cukup cepat. Mereka fokus lagi karena masih ada satu Minion di arah Midland yang masih mereka tunggu. Yoi, masih ada satu wave di bagian atas. Ataupun di bagian tengah sudah mulai akan masuk. Pertempuran akan pecah sesaat lagi. Masih mengkiting-kiting aja. Tarik ruang, di botolan leser Antibian. Ripo Daila, LIKAN! Lihat, terlalu panpar memori api mendupakan. Biketron Alpha. Ini bancana. Langsung, oke. Minionnya masuk. Minionnya masuk. BESA LEGENDS! BESA LEGENDS! BESA LEGENDS! BESA LEGENDS! IMPO PENGEDA! E-Force Legends become a legend. Oh my god, Sang Pai Bajan berhasil menjadi juara MPL Season yang akan menunjukkan. E-Force Legends, the next level champion. Next level champion, Sang Raja Galaksi yang kali ini kembali mendapatkan gelar juaranya setelah MPL Season yang keempat. Mereka hilang menjadi runner-up di MPL Season yang kelima. Pulang duluan di MPL Season yang ke-6 dan di MPL Indonesia Season yang ke-7 kali ini. Mereka menumbangkan Big Don Alpha dan menjadi sang juara di laga yang sangat keras. 4-2 dan E-Force Legends menjadi juaranya. Struggle! Sisa tujuh bukan hal yang mudah untuk mereka. Bergerak dari arah bawah, kehilangan tempo, ditinggal oleh jungler, hilang harapan tapi ternyata versi. Datang dari bawah, datang ke MPL membuat permainan dari E-Force Legends mempunyai harapan. Dan akhirnya, kali ini E-Force Legends become a legend. Wow, 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 wow. Kemenangan untuk kedua kalinya. Setelah lagi kita lihat, inilah deretan pemain. Dimanapun kalian berada, berikan tepuk tangan sama Riam Boke. Mana tepuk tangannya? Wow, 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 wow. Deretan player yang sangat membanggakan untuk para fansnya dimanapun. Wow, wow, wow. Lihat. Di season kemarin, bayi alien menjadi seorang juara. Dan di season tujuh lahirlah bayi macan yang juga menjadi juara dari MPL. MPL ID season tujuh. Dan jangan lupa, Luminer Effect. Dengan hadirnya Luminer kali ini. Lihat apa hasilnya. Walaupun dia sering ngomong, Aduh, aku gak kompit, aku gak bisa, ini segala macem. Can, lo buktiin, lo tuh bisa, Can. El Profesor Luminer. Dengan hashtag, Jumbaluminer yang bisa. Ini dia moment of truth-nya. Sesat lagi, kita akan melihat bagaimana selebrasi dari E-Force Legends untuk pengangkatan pialanya. Oke, para pemain dari tim E-Force Legends. Mereka sudah berada di depan satu buah piala yang sempat mereka angkat untuk beberapa orang. Tapi ternyata, Max Sang Kage memantapkan diri dan mewakilkan para Kage lainnya di Grand Final. Dan bahkan, masih menjadi salah satu offlaner terkuat di bumi. The strongest Kage is real anti-match. Menjadi perwakilan dari para Kage. Dan bahkan bisa dibilang, ini benar-benar menjadi pembuktian. Ya, 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 ya. Terseok-seok di regular season. Tidak membuat mereka patah anak. Tapi kali ini kita bakal langsung lempar saja. Kesana langsung ada Budi Bongstar. Langsung Budi Bongstar. Take it away. Take it away. Yeay, yeay, yeay. Dan inilah dia juara dari Mobile Legends Bank Bank Indonesia Profesional Season yang ke-7. Clara Bongstar disini udah akan langsung aja. Bersama dengan Thalia berduaan, kita mau memberikan selamat sebesar-besarnya untuk EVO's Legend. Dan tentunya perjalanan EVO's Legend bukan hanya berlima, berenam ini aja. Tapi untuk para keluarga, tim owner, dan juga mungkin manajer, mungkin juga dari substitute, boleh bergabung bersama mereka di panggung ini. Silahkan dipersilakan untuk keluarga dari EVO's Legend. Wow! Wow! Ini dia tentunya dari mereka semua yang sudah mendukung dari mungkin awal regular season dan mungkin dari pembentukan EVO's Legend itu sendiri. Keluarga besar EVO's Legend sudah hadir di panggung ini. Yes, dan sepertinya sang juara sudah tak sabar untuk mengangkat piala. Namun sebelum itu kita akan membacakan dulu siapakah final dari MVP. Silahkan untuk Bapak Martinus Manurung, Head of Office Business Development and Marketing Esports Muntun Indonesia untuk bergabung menyerahkan penghargaan. Kami persilahkan untuk Bapak Manurung untuk bergabung bersama kami di atas panggung ini. Semuanya pasti pada penasaran kira-kira siapa yang menjadi MVP dari Bapak Playoff ini? Siapa ya? Siapa hayo? Siapa? Silahkan Bapak boleh di ujung depan. Oh, siapa? Oh, wow. Sudah ada nama yang kita dengarkan. Tapi, kita juga akan langsung saja mengumumkan. Dan, pemenang yang akan menjadi final MVP season 7 adalah Halo. Dah, yuk deg-degan kan? Siapa coba siapa? Oh, Max. Dan, inilah dia yang tahu seberapa-berapa lagi. MVP dari Bapak Playoff MPR season 7 Jatuh kepada 1, 2, 3 Yuk, 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 yuk. Ya, Luminer. Silahkan untuk Luminer maju ke depan, paling depan, paling ujung biar semuanya pada lihat nih wajah Luminer yang sebenarnya sudah melegenda di dunia Mobile Legends. Dan, untuk penyerahan pelakatnya juga boleh langsung di foto-foto cekrik, 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 cekrik. Langsung sudah boleh diterima kakak di sebelah kiri untuk ngambil pelakatnya lalu setelah ini Luminer akan diberikan piala juga karena sebagai MVP di Bapak Playoff ini. Oke. Dan, untuk penyerahannya juga ini dia Luminer yang kembali menjadi legenda di Ampl. Yes, Luminer yang terkenal dengan Luminer efeknya ya di season 7 kali ini. Silahkan Luminer untuk memberikan satu atau dua patah-patah. Satu paragraf juga gak apa-apa sih Luminer. Silahkan. Apa nih? Ya, ya ngucapin apa gitu. Halo teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah. Ini apa lagi? Ayo apa? Apa lagi? Oh ini ngomong. dong sepits. Oh, makasih semuanya yang udah dukung gue selama ini. Dukung EVOS LEGIONS. Gue hargain dukungan kalian semua tanpa doa kalian. Ya, kita bukan apa-apa lah. Ini semua kita cuman hoki belaka aja. Masih hoki dong. Masih hoki. Semoga hoki-nya sampai sampai MSC sampai tahun ini lah pokoknya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih juga untuk Luminer. Sekali lagi tepuk tangan untuk Luminer. Dan Luminer boleh langsung kembali ke tempatnya bersama teman-teman bergabung di belakang. Oke. Dan kalau udah posisinya kayak gini berarti kayaknya semuanya udah siap untuk langsung ngangkat pialanya. Udah siap belum sih pegang piala lagi? piala lagi loh ini. Udah siap? Oh iya, iya, iya. Yang baru sekali gak apa-apa ya. Jadi boleh langsung aja maju ke raya depan. Ayo kita siap-siap ngangkat piala maju dulu ke depan dari EVOS Legion. Ini momen yang paling ditunggu-tunggu momen kemenangan dari EVOS Legion yang menurahkan legenda Indonesia ini. Kita akan hitung. Gak tak pernah langsung diangkat pialanya dalam tiga, dua, satu, EVOS LEGEND! Perjalanan dari lower bracket membawakan hasil cukup manis untuk EVOS LEGEND. dari upper bracket turun ke lower bracket dan pada akhirnya mereka mengangkat piala MPL Season yang ke-7. The Next Level Raja Galaxi sudah hadir di MPL Season yang ke-7. Yes, dan usai sudah playoff Mobile Legends Profesional League kali ini. Tidak lupa kita mengucapkan terima kasih untuk segala tim dan semua pihak yang telah membantu menyukeskan acara ini. Yes, tentu saja untuk para sobat Mobile Legends dari sabang-sabang Minggu Merauke Wonge Dewek dari para awam media dari semua tim yang beradu di MPL dari minggu awam sudah mendukung dan Ilaidia Bocil yang lagi diangkat-angkat mereka semua hebat lagi ya dengan pertanyaan perdana mereka pula sudah memberikan yang terbaik dan tentu saja perjalanan mereka belum usai karena Ipos LEGEND dan juga Big Catron Alpha mereka akan membangun di Indonesia di ajang MMC. dan MPL tentu akan berlanjut jadi kita ucapkan sampai jumpa di Mobile Legends by my Provisional Indonesia Season ke-8 The Next Level di Mobile Legends